Assalamualaikum Wr Wb Hari ini Dapur NK membuat Kembang Goyang yang mana dia Kermes banget, kriuk banget teman-teman Anda wajib coba di rumah, ini caranya Cukup sederhana, murah Meriah, rekah, banyak Banyak banget ya, coba kita Kermes teman-teman, bagaimana kermesnya Wow, kermes banget Yuk, jangan lupa pandu like, komen, subscribe Nyalakan tombol notifikasi anda Kami tunggu kritik sarannya di kolom komentar Dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr Wb Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, ini adalah bahan utama Yang perlu anda siapkan untuk membuat Kue kembang goyang yang Kerserebutan di saat lebaran nanti Disini saya pakai tepung beras Tepung berasnya adalah 1,4 kg Ini saya pakai 2 putir telur Ini putihnya anda pakai juga ya Jangan dibuang Ini saya pakai 1 sendok makan terigu Terigunya merk Apasabja Bisa terserah anda Ini ada wijen teman-teman Wijennya ini saya tadi belinya 4.000 rupiah Dapat segini Terus ini saya pakai gula Gulanya saya pakai 120 gram gula Atau kurang lebih 10 sendok makan Nah, anda gunakan gula yang teksturnya tipis-tipis gini Gula yang teksturnya kecil-kecil begini Jadi dia agak halus banget Nanti anda nggak perlu Apa namanya Mengudet terlalu keras teman-teman Terus membuat yang beda Ini saya pakai jahe Jahe ini 1 ruas jahe Saya parut saya keluarkan sari patinya seperti ini Baunya nanti akan khas banget Harum Ini saya pakai garamnya setengah sendok teh Dan juga ini vanili bubuknya 1,4 sendok teh Dan juga ini teman-teman Saya pakai santan dari 1,4 bagian Terus 1,4 butir-butirnya itu Kita blender dengan air 350 ml Hasilnya seperti ini Nah, seperti ini Yuk kita masuk ke dalam proses pembuatannya Yuk untuk proses pembuatannya Ini seluruh bahan-bahan di sini Ini tepung-tepungnya saya masukkan semuanya Bahan keringnya Gula juga masuk Nah, seperti ini Garam, vanili, bubuk masuk semuanya teman-teman Nah, seperti ini Next, kita masukkan si telurnya Nah, telur masuk langsung ya Dan juga ini saya masukkan langsung si santannya Ini untuk santan ini harus bertahap teman-teman Jangan terlalu langsung brok semuanya Jangan, tapi Anda tahapkan ya Sedikit demi sedikit Jadi nanti ini kesannya akan mencair Cair sekali Terus untuk komposisi gula Kalau Anda suka manis Bisa Anda tambahin lagi gulanya Karena saya lebih suka cenderung yang tidak begitu manis Jadi gulanya saya kurangi Kalau Anda suka lebih manis gula Bisa Anda kasih 150 gram atau lebih Saya masukkan lagi teman-teman Nah, ini yang membuat lebih berbeda Dan baunya harum banget Bau jahe Ini saya masukkan Jahe Jahe yang sudah saya Apa, parut ya Saya remas-remas Saya ambil airnya Seperti itu Ini kurang encer sedikit Nah Nah, seperti ini Tambahin lagi airnya Nah, tingkat keencerannya Seperti ini teman-teman Nah, coba kita angkat sedikit Nah, seperti ini Dikocok-kocok dulu coba Anda pasti akan Lebih paham lagi ya Ini baunya ini Harum banget teman-teman Sekali jangan lupa Di-like dan juga Di-subscribe teman-teman Jangan lupa Dinyalakan tombol notifikasinya Bila videonya ini Bermanfaat Nah, untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Nanti biar dia Nggak beringgil-meringgil Ini akan mau saya Saring teman-teman Nah, begini Ini saya saring Langsung aja ya Saya taruh di atasnya Begini Bismillahirrahmanirrahim Nah Jadi adonan bawah itu Bener-bener dia Cair Nah, tanpa ada Menggriwil-menggriwilnya Nah, begini Nah, lumayan kan Nah, seperti ini Ini langsung Anda pakai Yang ini aja Begini-gini saja teman-teman Yuk, kita masuk ke dalam Proses berikutnya Langkah selanjutnya Ini saya kasih wijen teman-teman Nah, seperti ini Wijen masuk Lalu kita aduk lagi Teman-teman Nah, seperti ini Nah, disini saya akan membagi Tiga adonan Saya mau kasih color Saya kasih warna Ada warna hijau Ada warna original Dan juga ada warna kuning Nah, seperti itu Hijau, merah Sama original ya teman-teman Nah, kalau sudah seperti ini Saya pakai Wadah ya Wadahnya seperti ini Saya bagi tiga langsung Satu Nah, jadi Setiap komponen Dia mendapatkan Siwi Wijen Nah, seperti ini Lalu kita kasih Pewarna Pewarna makanan Nah, ini saya pakai warna merah yang ini Nah, seperti ini Ini yang ini original ya teman-teman Tadi untuk pewarnanya Saya pakai setengah sendok teh Nah, ini juga Ini warna hijau Nah, kita putar-putar saja Nah, bagus kan? Ada warna merah Ada warna hijau Ada warna original Yuk, kita masuk ke dalam proses penggorengannya Teman-teman ku Sekarang anda siapkan minyak yang banyak banget Seperti ini Cetakan sudah ada reda selama 5 menit di dalam sini Dan ini apinya harus api kecil ya Jangan api besar Apinya api kecil Anda taruh begini Jangan terlalu sampai semuanya Wow, bagus Goreng langsung Digoyang-goyang begini Naik turun Naik turun Naik turun Turun kan Lepaskan Ya Nah, jadi teman-teman Ini langsung saya kasih lagi ya Seret Goyang-goyang 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 Naik turun Naik turun Naik turun Set 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 Ayo lepas Lepas Nah Begini teman-teman Lepas Lalu anda Boleh Seperti ini Langsung kita angkat Ini balik begini aja Seperti ini Satunya lagi Ini juga Biar mekrok Begini teman-teman Tuh Sekarang lagi ya Warna hijau Masuk Seret Api kecil Goyang-goyang 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 Naik turun Naik turun Digoyang-goyang Begini Seret Lepas dikit Lepas dikit Nah Lepas lagi teman-teman Nah Langsung Seret Kalau sudah Mulai kaku Digoyang-goyang Goyang-goyang Goyang-goyang Naik turun Naik turun Nah Lepas Cetak lagi Sampai jumpa